Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang di channel youtube-nya FIAI tepatnya di konten dakwah digital mahasiswa Kali ini bersama saya Putri Janatu Rahmah Mahasiswi Ahwalus Syahsiyah International Program Angkatan 2017 Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Islam dan gender Isu gender ini selalu menarik untuk kita perbincangkan Karena setiap tahunnya isu gender itu selalu ada dan selalu mencuat Dan meskipun dalam beragam kasus yang berbeda Akan tetapi basisnya atau akarnya itu gender Nah untuk mengawali pembahasan kita pada sesi kali ini Let's start with why Kenapa sih kita itu harus membahas mengenai isu kesetaraan gender Padahal kan kalau kita lihat di era yang sangat open ini Kesempatan antara laki-laki dan perempuan itu udah sama Hak-hak dan juga akses pendidikan antara laki-laki dan juga perempuan itu Udah sama dan banyak dijumpai perempuan-perempuan di luar sana Yang menjadi pemimpin menjadi CEO dan dia sukses dalam menjalankan usahanya Dan sukses di bidangnya masing-masing Tapi kenapa isu gender ini harus selalu kita angkat Nah pertanyaan ini itu juga muncul di benak saya Dan saya tanyakan kepada seorang dosen Beliau adalah dosen perempuan yang juga aktif untuk membicarakan concern terhadap isu Islam dan gender Dan jawaban beliau itu adalah bahwa Belum semua kalangan itu aware sama isu kesetaraan gender ini Realitanya banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan Yang mana kalau kita bicara mengenai ketimpangan gender Lazimnya korbannya itu adalah perempuan Baik itu kekerasan yang bersifat fisik, bersifat psikis, bersifat seksual dan lain-lain Nah akar dari segala problematika sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan Itu tidak lepas dari adanya ketimpangan gender Dapat kita simpulkan bahwa Apa yang menurut kita baik di lingkungan kita Itu belum tentu baik di kondisi lingkungan orang lain So dari berangkat dari permasalahan tersebut Kita sama-sama akan membahas mengenai Kesetaraan gender dalam perspektif Islam Kesetaraan gender dalam Islam Nah sebenarnya gender itu apa sih teman-teman Apakah gender itu perempuan Atau apakah gender itu jenis kelamin Kalau kita lihat dari berbagai sumber Gender itu adalah pembedaan, tugas, tanggung jawab, peran, fungsi, norma Antara laki-laki dan juga perempuan Hasil dari konstruksi budaya Jadi gender ini adalah buatan manusia Dia itu bukan kodrat Apakah gender ini sama dengan jenis kelamin? Tentu berbeda Karena jenis kelamin atau seks itu adalah hal-hal perbedaan yang bersifat biologis Jadi perbedaannya itu sangatlah mutlak Lalu bagaimana Islam dalam menanggapi isu kesetaraan gender ini? Nah Islam sebagai agama yang komprehensif Mereka, Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia Dan isu gender equality atau kesetaraan gender ini adalah salah satu universal value yang dimiliki oleh Islam Universal value itu apa? Universal value adalah nilai-nilai yang harus ada Tidak memandang waktu dan juga tempat Dalam Islam, isu kesetaraan gender ini dibahas dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Yang teksnya berbunyi Secara tekstual, ayat ini membahas bahwa Antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan agar supaya saling mengenal Dan perbedaan yang mendasari antara manusia itu adalah dilihat dari pengabdiannya kepada Allah Atau ketakwaannya kepada Allah Jadi dapat disimpulkan dari Al-Hujurat ayat 13 tersebut Bahwa perbedaan yang harus digarisbawahi antar manusia Itu terletak dari pengabdiannya kepada Tuhan Atau ketakwaannya kepada Allah SWT So, tujuan kenapa kita itu harus menyuarakan isu kesetaraan gender Menggencarkan isu kesetaraan gender ini adalah pertama Bahwa agar segala kasus-kasus yang terjadi mengenai kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender Itu terkikis, lenyap di dunia ini Dan itu butuh proses, butuh tahapan Karena kita sedang menghadapi, kita sedang nge-fight sebuah pemikiran alam bawah sadar Yang terkonstruksi secara kolektif Dan yang kedua, alasan yang tidak kalah pentingnya Mengapa kita harus menyuarakan isu kesetaraan gender ini Adalah untuk membangun kepercayaan diri kepada seluruh wanita Tentunya, khususnya di Indonesia Untuk selalu mengoptimalkan segala potensinya Agar mereka bisa berproses lebih maksimal Menjadi pribadi yang lebih baik Dan sanggup menghadapi segala rintangan yang ada di kehidupan ini Dan yang terakhir, poin terakhir Mengapa kita harus mengejarkan isu kesetaraan gender ini adalah bahwa Agar para orang tua dan para pendidik Itu tidak mengkotak-kotakan atau tidak membedakan akses pendidikan Dan juga kesempatan antar anak-anak mereka Baik itu laki-laki maupun perempuan Jadi, closing statement dari pembahasan kita sesi kali ini Bahwa isu kesetaraan gender ini adalah isu sosial bersama Yang tidak hanya perempuan yang harus aware sama isu ini Tapi lelaki juga harus open Karena problem ketimpangan gender Itu adalah problem sosial yang harus kita berantas secara bersama-sama Dan percuma kalau seandainya perempuannya sudah aware terhadap isu kesetaraan gender Dia sudah mengoptimalkan potensinya Tapi lelakinya masih memiliki pemikiran yang kolot, yang konservatif Nah, tidak akan berjalan beriringan So, sebagai warga negara Marilah kita ciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan Agar perempuannya itu bisa percaya diri Bisa membangun potensinya Dan tercipta perempuan-perempuan yang maju Agar Indonesia juga semakin maju karena perempuannya maju So, that's all for me Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sesi kali ini Dan jangan lupa untuk selalu saksikan konten-konten berikutnya Yang tentunya membahas isu-isu yang menarik mengenai isu Islam dan juga kaitannya dengan isu sosial Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kesalahan, tentunya pasti banyak sekali kesalahan dan kekurangannya So, see you!